Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Oficial, ada kabar menarik nih mengenai rekor mentereng Bernardo Tavares selama 60 laga bersama PSM Makassar. Duel PSM Makassar vs PSS Sleman menjadi laga ke-60 Bernardo Tavares sebagai pelatih di Liga 1. Bernardo menandainya dengan kemenangan, sekaligus menajamkan sebuah rekor. PSM Makassar menjamu PSS Sleman di Stadion Batakan, balik papan dalam lanjutan Liga 1, Jumat-Tanggal 8 Maret tahun 2024. Pasukan ramang menang 2-1. Kemenangan tersebut semakin menegaskan status Bernardo Tavares sebagai pelatih dengan start terbaik dalam 60 pertandingan pertamanya di Liga 1. Dia mencatatkan 30 kemenangan, 19 hasil imbang, dan 11 kali kalah. Capaian paling istimewa Bernardo adalah mempersembahkan gelar juara Liga 1, 2022-2023, di musim pertamanya bersama PSM sekaligus melatih di Indonesia. Pelatih asal Portugal itu mengangkat performa PSM yang musim sebelumnya terancam terdegradasi. Catatan kemenangan Bernardo ini bahkan jauh lebih baik daripada pelatih PSM sebelumnya yang juga mempersembahkan gelar juara Piala Indonesia 2019. Dari J.K. Lezik membukukan 13 kemenangan, 5 imbang, dan 15 kekalahan di 33 laga pertamanya di Liga 1. Kemenangan atas PSS Sleman membuat PSM naik ke peringkat 8 kelas semen Liga 1. Kenzo Nambu DKK kini mengumpulkan 37 poin dari 28 laga atau hanya selisih 9 poin lagi dari tim peringkat 4 besar. Kita bahagia dengan hasil ini dan di masa-masa sulit seperti ini pemain, pelatih, ofisial, staf semuanya tetap bekerja dengan baik dan saya juga senang bahwa supporter tidak meninggalkan kita di masa-masa sulit seperti ini, ujar Bernardo Usailaga melawan PSS Sleman. Sekarang misi kita adalah untuk memulihkan pemain dan Barito, Putera, adalah tim yang bagus. Kita harus mempersiapkan diri kita bukan hanya dari segi mental, taktik, dan teknik, tambahnya. Diketahui, pekan berikutnya PSM Makassar akan bertandang ke markas Barito, Putera. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024. Nah itu dia Sobat untuk update kabar hari ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.